Allah memerintahkan, menyuruh kepada engkau pada negeri dunia ini dengan memandangnya melalui ciptaan-ciptaannya dan selagi Allah nampakkan bagi engkau kelak di negeri akhirat tentang kesempurnaan zatnya itu itulah perjamah hikmah yang ke 113 amarat Allah subhanahu ayyuhal abdu bi hadihid dunia bin nazari ilaih fi makhlukatih bi ayni basiratik Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Allah berintahkan kepada engkau wahai hamba bi hadihid dunia di negeri dunia ini Allah berintahkan kita memandang Allah melalui ciptaan-ciptaannya dengan mata hati engkau artinya kita disuruh kita disuruh oleh Allah agar menggunakan mata hati untuk melihat Allah pada segala ciptaan-ciptaannya dengan dalil firman Allah kulin zuru maza bis samawati wal abdu katakan wahai rasul kepada umat un zuru tengoklah kulihmu pandanglah kulihmu Tuhan allazi maza oleh ahli tafsir artinya allazi pandanglah Tuhan yang ada dibalik langit dan bumi itu nah ini perintah Allah kepada kita agar kita melalui mata hati kita ini bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu pada ciptaan-ciptaannya nah para muhibbin rahimakumullah jadi apabila kita dengan mata kepala dengan mata kepala mata nambah kacamata itu artinya apabila kita dengan mata kepala ini melihat sesuatu yang indah di alam dunia ini maka hendaknya mata hati kita bersamaan dengan itu melihat itu adalah keindahan Allah subhanahu wa ta'ala jadi artinya kedua mata ini berfungsi kedua mata ini berfungsi mata yang zahir itu melihat kepada yang nyata yang zahir bulan sedangkan mata hati mata yang di dalam ini melihat juga kepada yang ada dibalik sesuatu yang nampak itu nah jadi apabila kita melihat suatu keindahan di alam dunia ini maka hati kita pun langsung melihat bahwa itu adalah keindahan Allah subhanahu wa ta'ala kalau mata hati kita melihat alangkah indahnya gunung itu alangkah indahnya itu matahari alangkah indahnya itu lautan alangkah indahnya macam-macam tetapi mata hati kita tetap memandang satu bahwa itu adalah keindahan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah apabila mata hati kita bila mana mata hati kita sudah bisa bersatu dengan mata zahir ini melihat suatu keindahan tadi bahwa mata hati kita melihat itu adalah indahnya Allah nah maka ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita ini adalah tidak ada lain dari ucapan Alhamdulillah segala puji itu bagi Allah jadi oleh ulama ulama sufi tentang penyertaan mata hati dengan mata yang nampak biasa ini itu ada tiga tiga penyertaan ada yang bisa melihat Allah sebelum melihat sesuatu mata yang zahir ini bisa pula beserta bisa pula di belakang nah begitu kita melihat sesuatu yang indah hati kita mata hati masih belum belum bergerak nah kita melihat sesuatu yang indah tapi di belakang itu mata hati kita memandang itu adalah indahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan itu ada menimbulkan satu rasa rasa kenikmatan di dalam hati itu sebagaimana mata kita yang zahir ini dingin nah sebagaimana mata yang zahir ini dingin dengan memandang keindahan maka hati kita pun begitu sejuk begitu memandang itu keindahan Allah subhanahu wa ta'ala nah apabila kita melihat dengan mata yang zahir ini dengan mata yang nampak ini sesuatu yang menyedihkan sesuatu yang menyakitkan nah mata yang zahir melihat sesuatu yang menyedihkan sesuatu yang menyakitkan sesuatu yang tidak nyaman nah disitu mata hati kita melihat bagaimana kekuatan atau keperkasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala orang orang yang sakit orang yang menderita orang yang dalam keadaan susah orang itu pasti ingin senang nah pasti ingin bahagia pasti tapi disitulah Allah dengan kekuasaannya dengan keperkasaannya sehingga orang yang ingin sihan orang yang ingin kaya ini tidak berdaya disitulah Allah menampakkan Allah itu perkasa nah jadi begitu kita melihat ada orang yang menyedihkan ada orang yang menyakitkan menurut pandangan mata zahir kita ini maka disitu mata hati kita melihat begitu perkasanya Allah subhanahu wa ta'ala nah begitu perkasanya Allah begitu kuatnya Allah nah dengan demikian bahwa mulut kita secara otomatis akan keluar ucapan melihat sesuatu yang kedenyaman sesuatu yang nista nah disitu kita melihat begitu perkasanya Allah begitu kuatnya Allah jadi mulut kita mengucapkan nah itu yang dikehendaki Allah dan disuruh Allah kita ini agar selalu demikian sehingga walaupun mulut kita tidak berzikir tapi hati kita selalu selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hati yang berzikir ini tidak ada batasan tempat tidak ada batasan waktu tidak ada batasan apa-apa hati berzikir di dalam jamban berpahala hati berzikir dalam keadaan bersetubuh berpahala hati berzikir dalam keadaan apapun berpahala tapi kalau zikir lisan ada batasan batasan dalam sini kita kada boleh berzikir waktu ini kada boleh berzikir tapi kalau hati dimanapun kapanpun dalam keadaan apapun diberi pahala kalau kita berzikir jangan lupa tolong subscribe like and share salam 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 alaikum Terima kasih.